selamat menikmati dan ini teman-teman yang saya ucapkan yang sudah setia dengan channel kami Resma Komsisi TV Online Channel saya ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe tentunya bisa subscribe karena nanti bisa mendapatkan atau bisa melihat video-video yang terbaru dari kami yang saya share nah disini saya mau share yaitu bagaimana caranya ini ya saya mempunyai 2 TVR yang satu SPC yang satu ini tidak bermerek tetapi kalau di dalamnya ataupun kalau display itu adalah HDIDVR atau menggunakan H264 itu ya seperti itu ini analog yang memang lama memang versi lama ya versi lama oke untuk selanjutnya saya mau mencoba ini karena ada teman ataupun di kantor ini ada yang minta tolong kalau DVR ini bagaimana dipasang tetapi pakai kamera yang sekarang 2MP ini disini disini permasalahan yang pasti teman-teman juga alami ya seperti itu saya akan mencobanya ini DVR lama artinya yang lama analog yang lama ini SPC yang terbaru yaitu UVR yang 2MP mungkin kalau ini dipasang sini mungkin langsung bisa tetapi bagaimana kalau seandainya ini saya contohkan di Donaturnado SPC dan juga boom SPC boom ini boom SPC boom oke saya mencobanya bagaimana biar nanti kamera ini bisa nampil di analog disini ini makanya mungkin masih 1,3 mungkin seperti itu kalau mungkin saya jelaskan dulu kalau mungkin mungkin dulu kalau dulu kan ini ada panelnya ada panelnya mungkin bisa merubah dengan cepat dan ini sudah sekarang sudah tidak ada selangsung saja ini saya sudah nyalakan saya mau mencoba ini saya kasihkan disini apa langsung bisa apa tidak oke langsung saya saya sambungkan ya oke langsung kami sambungkan nah ini penampilan ya monitor sisi itu penampilan yaitu di DVR yang ini yang lama analog ya yang lama oke seperti itu ya guys ya saya ingin menyambungkan kamera yang 2MP SPC Tonando sama boom ZS ini bisa apa tidak itu ya saya ingin mencobanya oh my saya mencobanya boom nih sudah saya sambungkan ya sudah saya sambungkan dan ternyata disana tidak menampilkan apa yang terjadi kosong blank ya oke seperti itu ya teman-teman ya nah permasalahannya berarti kita tidak bisa ya ini tidak bisa display karena ini 2MP yang resolusinya aja resolusinya aja berbeda nah terus caranya bagaimana ini bisa oke langsung saja maka kita akan setting dulu kameranya ini agak lama gak apa-apa ya tapi biar jelas artinya berarti kita setting ini dulu lewat UVR ini ya lewat UVR ini lewat UVR SPC ini biar nanti kalau dipasang di analog disini maka akan bisa menampilkan oke seperti itu ya berarti kita pindah dulu untuk kita pindah kita pindah dulu ininya kameranya di DVR SPC dulu ya oke kita buka dulu kita coba pindahkan dulu paket Oke Oke guys Ini sudah saya sambungkan di DVR yang SPC Ini Saya sudah sambungkan di DVR SPC Dan tentunya Dan tentunya Kita akan mencoba setting dulu ini Ini DVR SPC Ini sebagai UTV control Aduh bisa saja ya Oke langsung saja Ini teman-teman Nah bisa Oke Saya Cuma satu saja dulu Ini Saya satu saja dulu Bisa ya Ini bisa Terus Saya akan mencobanya ini dulu Pakai tornado Ya Maaf nih Pakai tornado Pakai tornado Kelihatan ini Harusnya sudah tahu ini Pakai SPC Tornado Ya guys ya Gambarnya seperti itu Tuh Tuh Oke Seperti itu ya Nah Kita setting dulu ini Di Kita turunkan Maksudnya Caranya Nah ini Yang paling penting Saudara Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Kita agakkan dekat dulu Biar mantap Oke Ini sudah ya Kameranya sudah Kameranya sudah Nah Disini Disini teman-teman Ya Ingat Ingat Kita langsung ke menu ya Kita langsung ke menu Oke Posisi ke menu ini Ya Ini kita Ini kameranya Di channel 2 ya Teman-teman ya Di channel 2 ya Atau di klik saja Segini Oke Gak apa-apa Oke Kita klik Nah ini ada menu nya Maka kita pilih Di Coaxial control Paham ya Oke Sampai disini Lalu kita oke Berat Nah disini Nah disini Ada kita klik disini Nanti tengah Ada menu Nah disini nanti Ada menu nya guys Kalau gak percaya Oke Saya klik ya Nah Oke guys Ini adalah Pengaturan yang berada Di kamera ini Ya Berada di kamera ini Biasanya kan disini guys Di control panel disini ya Di kamera sini Nah sekarang sudah gak ada Nah sekarang sudah gak ada Dan sekarang pakainya disini Nah lewatnya disini tadi Kita klik di Oke Nah oke guys ya Ada menu brightness Contrast Nah kita lanjut Lanjut Oke Ini guys Ya Nah ini ada mode Ada output mode Kita boleh pilih nanti Disini Ada CVI TVI Ya Nah maaf Kita klik lagi Nah Nah disini ya Disini Ada merit CVI Dan Ini CVI Nah nanti ada lagi Kita pilih Ya Disini Nah Cepat ya Nah disini Ada Nanti kita pilih Oke Nah pilihnya disini Kalau sudah ya sudah Berarti nanti sudah Oke Seperti itu ya Untuk yang tornado Untuk yang tornado Terus Saya mencoba yang Ini Apa ini Oke lanjut Saya mencoba yang Di boom Boom serius Saya mau mencoba Kita pasangkan dulu ya Oke Kita ganti Ini sudah Ini boom Mana ini Oh Ini belum Belum Bersambungkan Oke Nih Ini bawasannya Ini guys Ini loh Loh Berarti ini Terkoneksi ya Sudah ya Gitu ya Nah Ini sudah terkoneksi loh guys Sudah Oke Seperti itu Oke ya Ini ya Sudah ya Ini Ini boom Pakai boom Pakai boom Oke Sekali lagi Saya ulangi Kamera yang disini Itu 2MP Maka kita setting dulu Caranya Ya Kita klik kanan Kita pilih di Coaxial control Disini maka Akan ada menu nanti Disini kita klik Maka akan ada menu-menu disini Yaitu menu yang berada di Pengaturan kameranya Oke Saya coba Klik Nah disini Kelihatan gak guys Nah kelihatan gak Ayo Kalau gak kelihatan Bilang Oke Ada tau guys Oke Nah disini Kita bisa pilih Bawah 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 Video setting Oke Klik tengah Oke Lalu kita pilih Di bawahnya Nah disini Ada transfer mode Ini ada Ada AHD Maka kita pilih disini Nanti ada pilihannya Ada CVBS Ya Ada CVBS Berarti kita Kita disini Ya Oke setelah itu Kita di bawahnya Image size Image size ini Image size ini Kita pilih Ini kan 1080p Artinya Berarti ini 2MP Kalau kita pilih disini Oh maaf Liwati disini ya Nah 720p Artinya ini berarti 1,3 Ataupun Pokoknya di bawahnya 2MP Ya Seperti itu Oke Setelah itu Berarti Kalau Kalau kayak gini Kita pengaturan Sudah benar Tinggal kita Di bawahnya Oke Kita return Oke Lalu kita bawahnya Ini di Save Lalu exit Kita oke Oke Maka Akan berubah Kualitas Kameranya Tadi Akan tetap Berubah Lain Agak buram Agak Agak buram Ya guys Ini Ini berarti Sudah turun Sudah turun Nah Cara mengetahuinya Ini Ini tadi Sudah betul Atau tidak Ini saya cabut dulu Nanti disana Display nya apa Oke Saya akan cabut Nanti Di layar Akan menampil Yaitu Penampilan Ini Disini Nah Disini Maka akan menampil Seperti apa Ini HD 960H Atau CVBS Disini tadi Ya Kelihatan ya Tadi ya Dan ini pun Gambarnya Sudah Agak buram Karena Mega Special nya Sudah menurun Kita turunkan Oke Oke ya guys Seperti itu Lihat terus Kalau kita sudah Setting Kameranya Nah Kamera ini Kita sudah Setting Oke Maka kita Coba Di DVR Yang lama Ini Tadi kita Setting Di lewat sini Maka kita Pindahkan Seperti itu ya Kita mau coba Kalau ini berhasil Disini Kita Kasihkan ini Tadi disini Berhasil Ya berarti Sukses Oke Mudah-mudahan Berhasil Saya coba dulu Pindahkan disini ya Oke Saya sudah Pindahkan Paket DVR Ini ya Kalau ini Tidak ada SPC nya Artinya Di layar Tidak ada SPC nya Ini kan ada Tandanya Untuk guys Sudah bisa Tidak bisa Padahal Ini sekarang Sudah bisa SPC 2MP Terlebih Bisa dibaca Dengan Itu guys Iklan Sudah Itu saja Oke Seperti itu guys Kalau untuk Yang sini Hampir sama Caranya sama Tadi ya Oke Hampir sama Oke teman-teman Saya senang sekali Bisa bersar Ilmu ini Karena Ini sangat Bermanfaat Bagi kita Semuanya Apabila Kita sebagai Seorang teknisi Khususnya Jadi Kita bisa Apa ya Apapun DVR nya Yang lama Analog Kita bisa dikasih Yang 2MP Mudah yang sekarang Oke Seperti itu ya guys Apabila Dengan suka Dengan video ini Jangan lupa Guys Comment Like Dan juga Subscribe Tentunya Nanti biar Mendapatkan Video-video Yang terbaru dari Kami Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih